Hai isi mas aku tadi lihat masnya tuh nonton bioskop ya mas nonton apa mas filmnya mas eh betul-betulnya aku nonton siksa kubur siksa kubur iya kan Joko Anwar ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya channel Dulan Barang Haji hari ini aku mau jalan-jalan ke Mall Tentrum guys aku mau nonton film-film siksa kubur film ini garapan sukadara Joko Anwar ya guys dan ini lagi rame di jejari sosial makanya aku pengen nonton film ini di hari pertama pemutaran di Mall Tentrum nanti aku bakalan tanya-tanya ke beberapa penonton gimana filmnya katanya sih filmnya bagus ya yang udah nonton secara premiere gitu tuh kayaknya sih kalau abis nonton film ini kalian bakalan tak sepertobat dan dapat hidayah keimanannya makin kuat yuk ya tonton terus rangkaian video ini sampai selesai nanti kita jalan-jalan di Mall Tentrum Semarang nah ini dia adalah bangunan Mall Tentrum Semarang guys sangat megah dan mewah di sebelahnya ini di sebelah kiri adalah Hotel Tentrum guys Hotel bintang 5 di kota Semarang biasanya kalau hari biasa Mall Tentrum ini sepi guys nggak tahu kenapa ya Mall ini di pusat kota lho di Simpang 5 deketnya Mall Citraland tetapi Mall ini sepi pengunjung bahkan tenan-tenanya pun bisa dihitung dengan cari mungkin sewa tenanya mahal ya guys jadi sepi dan pengunjungnya itu sangat minim banget padahal disini cakep banget loh disini ketika kita masuk itu ada akuarium raksasa ini guys nih daya tarik tersendiri sih sebenarnya pada iki ini ikan asli lho guys gede-gede banget ya akuarium raksasanya saya sendiri kalau masuk ke tentermall ini ya paling cuma nonton film aja guys kalau belanja nggak mungkin guys karena memang disini tenanya itu enggak begitu banyak dan kalau disini itu enaknya kalau nonton film itu harga tiketnya itu murah dibandingkan dengan Mall Citraland DP Mall Paragon ini termasuk murah padahal ini adalah mall gede mall bagus mall mewah dan di pusat kota kalau hari biasa disini paling cuma Rp30.000 Rp25.000 padahal di mall lain tuh sudah Rp40.000 guys cuman ini karena lebaran ya guys ini lebaran kedua harga tiketnya itu Rp40.000 sekali lagi aku ke tentermall ini lebaran kedua mau nonton film siksa kubur dan aku nanti bakalan mau mempertanyai salah satu pengunjung yang udah nonton siksa kubur dan aku mau tahu reaksinya habis menonton review singkatnya gitu loh film siksa kubur itu kayak mana serem apa enggak gitu loh seperti iklan-iklan yang udah tayang di social media tiktok dan Instagram itu kan keren banget ya iklan-iklannya kesannya itu wah film ini wajib banget ditonton tapi nanti kita tanyai ya tanya salah satu pengunjung yang udah nonton film siksa kubur yuk so kalau kalian tuh pengen tahu review jujur dari salah satu penonton film siksa kubur ini tonton terus rangkaian video ini sampai selesai selamat menikmati dan sekarang ini aku sudah berada di depannya studio XX one guys ini berada di lantai dua nih sebenarnya bagus banget ya malnya megah mewah di atas itu ada LED ikan paus gede banget dulu itu pernah viral loh guys langsung aja yuk kita masuk karena ini sudah jam 12 kurang sedikit aku mau cetak tiket yang udah aku beli via MTIC dan ini adalah suasana di dalam bioskopnya guys megah mewah cantik estetik pokomen cakep lah ini ini adalah setor makanannya guys kalian kalau notan bioskop boleh makan ada minuman gak guys kalau aku enggak soalnya mahal banget ini aku ngocok-ngocok ya guys aku ngocok soalnya gimana ya kalau ada kaca gitu langsung gatel loh pengen ngocok apalagi kalau kaca di mall itu kan bersih banget dan kayaknya ada filter gitu loh ini guys suasananya cakep banget ya banyak tempat duduk sofa-sofa untuk menunggu saat pemutaran penontonnya ternyata belum begitu ramai apakah mungkin karena ini jam pemutarannya itu yang pertama jam 12 orang-orang pun masih ini ya masih lebaran guys jadi mungkin ke studionya mungkin nonton bioskopnya besok-besok kali mungkin ya tapi karena aku memang enggak ada kerjaan ya aku nonton di jam pertama ini dan di hari pertama pemutaran film siksa kubur jika aku mau melakukan tim yang lama ini dan di hari pertama kamu tidak akan suka mereka tapi setidaknya halo bapak sungai kamu jangan panggil saya lama itu ya ada pak halus ya ternyata jangan kamu kamu memiliki perjanjian dengan jin jika perjanjian untuk memberi sesajian diingkai jin itu akan menyerang kamu akut menekin maki maksudnya maki maki my maki kalau Pertanyaanmu rapuh Kamu salah bertanya Salahnya di mana? Beriman itu artinya yakin tanpa ragu Bukan mungkin kalian saya Saya takut Saya takut Akhirnya selesai juga guys Aku nonton film Siksa Kubur Garapan Sutradara Joko Anwar Ini sudah selesai Aku mau keluar guys Aku mau nyari seseorang Yang sudah nonton film Siksa Kubur Tadi barengan aku di dalam bioskop ya guys Kayaknya tadi aku mau nyari Mas-masnya baju merah Dia dari datang pertama kali Udah aku lihat dia mau nonton film Siksa Kubur Kemudian tadi juga masnya Duduknya di belakang aku Jadi mungkin aku mau nanyain Mempertanyain Kesannya review singkatnya Setelah nonton film Siksa Kubur Bagus atau enggak? Serem atau enggak? Dan ini adalah suasana ruang tunggunya yang tadi guys Keren ya Sudah rame banget disini pengunjungnya Apa karena ini sudah jam 3 kurang sedikit Jadi pemutaran untuk jam pemutaran yang kedua Itu sudah mau mulai ya Jadi pengunjungnya itu udah banyak nih Dan saya rasa makin sore pengunjungnya Atau penonton bioskopnya makin lama Eh makin ini makin ramai guys Nah ini dia guys Aku sekarang mau nanyain mas yang baju merah ini Tadi nonton di belakangku guys Bersi mas Aku tadi lihat masnya tuh nonton bioskop ya mas Mantan apa mas filmnya mas? Bentuan tadi aku nonton Siksa Kubur Siksa Kubur? Iya kan Joko Anwar ya Siapa sih gak nonton Joko Anwar? Semua filmnya kan keren-keren mas Jadi itu ya Jadi masih itu Dari iklan-iklan juga Dapat iklannya Rame ya di iklan-iklan ya Rame banget Memang ketika kita nonton Fight-nya Joko Anwar tuh dapet ya Fight-nya tuh biasanya setting-setting tempat lama Gitu Masih Sobitan bintangnya khas Joko Anwar tuh Khas juga biasanya orang-orang gitu Tapi di alurnya memang juga sedikit Terlalu bertelit-tel sih kalau berusaha ya Terlalu lama gitu ya mas ya Dan kita cenderung di tengah itu agak bosen Oh gitu Tapi di endingnya Joss Blanc Jadi set-set put yang kita banyak tadi Awal-awal atau di tengah-tengah itu Terbanyakkan di endingnya aja Di klimaksnya itu dapet joss banget Berarti kalau di awal-awal itu Kerasa seremnya itu kerasa enggak mas Minim jam-jam sebenarnya Kalau jam-jam sih minim Minim ya Untuk penikmat-penikmat boroh hantu-hantu gitu Kayaknya enggak Enggak untuk yang suka hantu-hantu ya Cuma ada hantunya ini minim banget Jadi untuk yang lain Untuk pengerian-pengerian juga Adalah beberapa Cuma kalau untuk yang Ekspektasi saya kan siksa kubur Ya Siksa kubur Ya Sengeri itu gitu Ya 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 Dapet di endingnya Endingnya aja Di akhir-akhir berarti ya Betul Oke Terima kasih mas ya Pengalamannya nontonnya Oke mas terima kasih ya Ya Untuk memasuki Halo guys Akhirnya selesai juga Aku nonton film siksa kubur Ya menurut aku filmnya Ya gitulah Pokok men kalian kalau penasaran Nonton ya Di bioskop-bioskop terdekat anda Karena memang lagi booming banget ya filmnya Dan kalian wajib nonton Supaya tahu film narkinya apa Ya Pokok men Filmnya bagus sih Bagus ya Bagus ya Ya bagus Dan memang cukup anwar ya Yang sudah darahnya Dijamin bagus Nonton ya Ya Makasih Ya udah nonton Langkah video ini Dari awal sudah selesai Akhir kata mas jalan ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kalian mau jalan-jalan Jangan lupa Tonton pastolan Bye-bye See ya